Intro Ini adalah 7 faktor yang bisa digunakan oleh para calon trainer dan saya mulai dari faktor pertama Communicate clearly Berbicara tidak buru-buru, berbicara dengan sadar Ucapkan setiap kata-kata dengan ejaan benar Dan calon trainer perlu melakukan ini Kedua, Simple Language Gunakan bahasa yang umum, yang semua orang bisa mengerti Paling tidak lebih banyak peserta lah bisa mengerti Adalah beri perhatian trainer memperhatikan pandangan ke arah peserta Trainer tidak melihat ke arah sepatunya atau jam tangannya Faktor keempat, Empathy Bersimpati kepada peserta melalui analisa visual Atau suara yang trainer bisa lihat di kelas tersebut Dan trainer bisa dengar Perhatikan tanda-tanda lain Pandangan seperti pandangan yang tidak lagi bisa fokus ke materi Trainer bisa mencari tahu Apa penyebab partisipan tidak lagi fokus Bisa karena dapat panggilan mendadak Dari suara handphonenya Dari manajernya Dari orang tuanya Dari istrinya, suaminya Beri waktu beberapa menit agar mereka menyelesaikan komunikasi mereka Faktor kelima adalah Ask question Bertanya pada peserta Mengundang peserta terlibat dalam percakapan dan tidak pasif Hanya mendengarkan suara trainer saja dari awal sampai selesai training Kenam Make participants hungry Trainer menggunakan metode tertentu ya Bertanya soal manfaat tambahan dari teknik yang baru saja trainer ajarkan Kemudian tambahkan manfaat lain lagi yang banyak partisipan belum tahu Lalu jelaskan kemungkinan diikuti dengan short story Dengan sedikit misteri Sehingga mereka penasaran Dan faktor terakhir Ketujuh Encourage and appreciate Terus beri semangat Terus beri dorongan Dan beri penghargaan di setiap keterlibatan dan kontribusi peserta Dalam bentuk sekecil apapun Contohnya ketika Anda memintakan mereka untuk tolong membacakan kata-kata di beberapa slide Setelah itu Anda ucapkan terima kasih Atau ketika mereka habis menjawab sesuatu dan Anda bisa bilang bahwa Yes benar sekali Terima kasih Very good Itulah tujuh faktor yang bisa digunakan oleh para calon-calon trainer ke depan Yang membuat komunikasinya bisa efektif saat memberikan pelatihan Semoga bermanfaat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih